Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashhabihi wa mawwalah, la hawla wa la quwwata illa binlahil alijil alim Pemirsa, sahabat santing asinan dimanapun anda berada Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah SWT Nikmat iman, islam, kesehatan dan juga tentunya waktu yang luang untuk dapat menyaksikan tayangan kultum di episode pertama ini dengan judul puasa Ramadan Allahumma bariklana fi rojaba Hadirin rahimakumullah Beberapa waktu yang lalu, telinga kita sering sekali diperdengarkan dengan doa-doa di atas Yang mana doa tersebut merupakan harapan besar bagi seluruh umat islam untuk diberikan keberkahan di bulan rojab dan syaban Sehingga dapat dipertemukan dengan bulan suci yang agung, bulan penuh kemuliaan, yakni bulan Ramadan Sebagai mana yang sudah kita fahami bersama, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, ketika kita beribadah di dalamnya Maka Allah akan melipat kendakan segala pahala yang ibadah kita lakukan Salah satu ibadah yang wajib kita lakukan ketika bulan suci Ramadan tiba adalah puasa Ramadan Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minas syaitunirrojim, bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusyiam kama kutiba ala ladzina min qoblikum la'allakum tattaquim Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagai mana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kalian bertakwa Tentu sebelum kita melakukan puasa Ramadan Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berbagai macam ketentuan yang ada di dalamnya Sebagai mana halnya niat dan lain sebagainya Niat puasa Ramadan adalah wajib hukumnya Terhitung dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar Dengan lafal nawaitu syawmah gudin an adai farzi syahri romadona hadihi sanati farzulillahi ta'ala Pemirsa sahabat santringa sinan dimanapun anda berada Menurut madhab syafi'iyah Niat puasa wajib dilakukan satu kali untuk satu kali puasa Artinya ketika kita niat satu kali maka itu hanya berlaku untuk satu kali puasa Sedangkan menurut madhab malikiyah Kita diperbolehkan untuk melakukan niat puasa Ramadan cukup satu kali Yakni di malam pertama bulan Ramadan Untuk menjama satu bulan penuh puasa Dengan lafal niat lawaitu syawmah jami'i syahri romadona hadihi sanati taqlidan lil imami maliki farzulillahi ta'ala Sebagai bulan yang mulia Tentu ketika kita berpuasa di dalamnya Maka kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan Di antaranya adalah dinaikannya derajat kita sebagai manusia Dilipat kendakannya pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga tentunya sebagai pengendali hawa nafsu Dan juga syahwat kita sebagai manusia Lantas timbulah pertanyaan Bagaimana jika kita tidak bisa melakukan puasa Ramadan dan terpaksa meninggalkannya Maka dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan Ada kalanya kita wajib mengkodok puasa yang kita tinggalkan Dan juga membayar fityah Apabila kita meninggalkan puasa Ramadan Karena ada kekhawatiran terhadap selain diri kita Ada kalanya juga kita hanya wajib mengkodok puasa Tapi tanpa membayar fityah Yakni diperuntukkan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh Dan ada kalanya juga Kita wajib membayar fityah saja Tanpa wajib mengkodok puasa Yakni bagi mereka yang sudah berusia tua dan rentang Bahkan ada kalanya tidak wajib membayar fityah Ataupun mengkodok puasa yang ditinggalkan Yakni jika mereka tidak bisa melakukan puasa Karena kehilangan akal sehat atau gila Hadirin rohimah kumummu Setelah kita mengetahui berbagai syarat dan ketentuan puasa Ramadan di atas Maka besar harapan kita Semoga kita bisa melakukan puasa Ramadan kita dengan baik dan benar Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung Karena dapat memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya Dan mari kita jadikan momentum bulan suci ini Dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam Allahul muhafiq ila aqwam al-tariq Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton